Terima kasih sudah klik video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share. Thank you. Halo Sobat Bang Laki, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Bang Laki akan mereview sebuah film yang berjudul Be My Master. Film ini menceritakan tentang Meguro, yang bekerja untuk perusahaan desain periklanan. Bahkan dengan kontrak pernikahan, masih terus-menerus bertemu dengan istri yang mempeksona, Ming Yin. Pada suatu hari, klien yang merupakan kepala biru iklan datang mengunjungi Meguro. Sanwe yang asli adalah suami Ming. Sanwe memberitahu Meguro bahwa jika dia tidak ingin kehilangan status sosialnya karena cintanya yang tak berbalas, dia akan terus berkomunikasi dengan Ming dan mengajarinya dengan baik. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan sepasang kekasih yang sedang gladioresik di gereja dengan pendeta. Sepasang kekasih itu Meguro dan Ming Yin atau Shimi. Kemudian seorang perias pengantin memanggil mereka. Mereka pun ke ruang rias pengantin. Di situ Shimi sedang mencoba gaun pengantin. Scene berganti, memperlihatkan Meguro dan Shimi yang sedang bercinta. Tiba-tiba Meguro mengambil HP dan mencoba untuk memotrik Shimi. Tapi Shimi menolaknya. Kemudian Meguro mengambil rokok. Belum dibakar, rokok itu sudah diambil Shimi. Kemudian Shimi mencium Meguro. Keesokannya, Meguro bekerja. Meguro bekerja sebagai desain gambar di perusahaan desain periklanan. Sehabis pulang kerja, Meguro dan temannya pergi ke bar. Di situ Meguro melihat seorang wanita. Wanita itu bernama Sanwi Mingnai, istri dari seorang direktur perusahaan GM Communication. Meguro pun menghampiri Mingnai. Meguro basa-basi hingga pada akhirnya dia melihat lapat tangan Mingnai seolah sedang meramat Mingnai. Dia mengatakan ada masalah dalam percintaan, lebih tepatnya seks. Mingnai pun terdiam. Kemudian dia meminta kartu nama Meguro dan mengatakan akan keteruskan proposalmu ke perusahaan. Lalu pergi meninggalkan lokasi. Keesokannya, Meguro menghubungi CS perusahaan Mingnai. Kemudian menyambungkannya ke Mingnai. Meguro menanyakan ke Mingnai soal proposal Meguro yang belum sampai. Mingnai pun minta maaf dan berjanji akan meneruskan. Lalu Meguro meminta Mingnai untuk mentraktirnya makan sebagai permintaan maaf Mingnai. Setelah telponan, teman kerja Meguro menanyakan kenapa gak berhenti. Meguro sudah kencan dengan banyak wanita. Malamnya, mereka bertemu dan makan malam. Mereka berbincang tentang kerjaan. Mingnai menanyakan pendapat Meguro. Namun, Meguro menjawab kalau dia ingin meniduri Mingnai. Yang tentu saja tidak ada hubungannya dengan kerjaan. Mingnai mengatakan kalau dia sudah bersuami. Miguro juga mengatakan kalau dia sudah bertunangan. Namun, Meguro meyakinkan Mingnai ini semata-mata hanya untuk bercinta dan janji akan membuatnya nikmat. Spontan, Mingnai memotong pembicaraan dengan meminta bil ke kasir. Mingnai menanyakan apa ada yang salah. Mingnai pun mengatakan tidak ada yang salah. Dan menyuruh Mingnai untuk bukakan kamar. Sehabis dari makan, mereka pun check-in. Terlihat, Miguro tidak sabar ingin meniduri Mingnai. Mingnai menyuruh Miguro untuk mandi terlebih dahulu. Namun, Miguro menolak dan langsung saja tanpa basa-basi menguasai Mingnai di ranjang. Keesokannya, Miguro sedang memeriksa giginya dengan Simi kekasihnya. Simi berprofesi sebagai dokter gigi. Miguro kembali bertemu dengan Mingnai. Mereka pun kembali bercinta. Setelah selesai bercinta, Miguro mengatakan kepada Mingnai kalau dia semakin gesit saja. Setelah itu, mereka pulang. Saat di jalan, seperti ada yang memata-matai dan merekam mereka. Ternyata itu Sanwei, suami Mingnai, yang sudah memata-matai mereka dari awal mereka ketemu. Keesokan harinya, Sanwei menjumpai Miguro. Di situ, Miguro kaget dan berpikir dia akan dihajar Sanwei. Ternyata, Sanwei malah menyuruhnya untuk terus berhubungan dengan istrinya. Scene selanjutnya memperlihatkan Miguro dan Simi di kamar. Miguro sedang membacakan sebuah buku yang mana isinya tentang seks di lingkungan kerajaan. Kemudian, Miguro mencoba untuk mensuggesti Simi yang seolah dialah orang yang ada di dalam buku itu. Namun, Simi tersadar dan menolaknya. Dia tidak suka melakukan seks yang seperti itu. Kemudian, mereka bercinta yang sewajarnya. Saat bercinta dengan Simi, tiba-tiba saja scene film berganti. Miguro bercinta dengan Mingnai. Nampak Miguro sedang memotret Mingnai saat sedang bercinta. Sanwei, suami Mingnai, yang menyuruh Miguro untuk memotretnya dan mengirim foto-foto itu ke Sanwei. Singkat cerita, terlihat Miguro dan Mingnai di ruangan karaoke. Di situ, Miguro dan Mingnai melakukan seks yang tidak biasa. Terlihat, Miguro memukul-mukul bokong Mingnai hingga merah. Kemudian, Sanwei memerintahkan sesuatu ke Miguro lagi. Dan Mingnai pun mendapatkan perintah dari Miguro atas apa yang diperintahkan Sanwei. Terlihat, Mingnai memakai rok pendek di tengah kerumunan orang. Kemudian, Mingnai bertemu dengan Miguro. Dan Miguro mengajak Mingnai minum. Terlihat, di dalam sebuah warkop, Miguro menyuruh Mingnai untuk melepaskan celana dalamnya dan meletakkannya di atas meja. Sing selanjutnya memperlihatkan Miguro dan Mingnai di ruangan terbuka. Miguro menyuruh Mingnai untuk mengangkat roknya, yang mana Mingnai tidak memakai celana dalam. Kemudian, Miguro memotretnya. Keesokannya, Miguro kembali bekerja. Tiba-tiba ada yang mengantarkan paket ke dirinya. Miguro pun membukanya dan isinya sebuah tali pinggang. Sanwei menyuruh Miguro untuk memakaikan tali pinggang itu ke leher istrinya Mingnai dan ajak ke kerumunan. Miguro pun mengingkatkan tali pinggang itu ke leher Mingnai dan mengajaknya ke tengah kerumunan. Terlihat seperti peliharaan. Tiba-tiba, Mingnai berhenti berjalan dan ingin mengatakan sesuatu ke Miguro. Tapi, Miguro menyalahnya. Mingnai pun kemudian melanjutkan omongannya dan mengatakan dia ingin main. Terlihat, di suatu atas gedung, Mingnai sedang melakukan beje ke Miguro. Dan seperti biasa, Miguro memotretnya dan mengirimkannya ke Sanwei. Seiring berjalannya waktu, Mingnai terlihat sudah seperti budak seksnya Miguro. Mereka sering berhubungan, sampai melakukan hubungan seks yang tidak biasa. Namun, di satu sisi, Mingnai mulai terasa nyaman. Di sisi lain, terlihat Shimei, tunangannya Miguro, sedang membaca buku. Yang mana buku itu yang kemarin Miguro bacakan tentang seks di lingkungan kerajaan. Scene berganti, memperlihatkan Sanwei yang berkunjung ke klinik Shimei. Sanwei menanyakan cincin yang ada di tangan Shimei. Dia bertanya, apakah itu cincin pertunangan? Shimei pun menjawabnya iya, dan mengatakan kalau hubungannya cuma sekedar objek kontrak. Kemudian Shimei bertanya ke Sanwei tentang apa yang dia rasakan. Scene selanjutnya memperlihatkan Shimei dan Miguro yang sedang di dalam kamar. Terlihat Shimei menyuruh Miguro untuk mengikat tangannya. Miguro pun mengikatnya dan melepaskannya lagi. Miguro mengatakan kalau Shimei tidak cocok dan lain kali saja. Miguro cabut ke kamar mandi untuk cuci muka. Keesokannya, Miguro bertemu kembali dengan Mingnai. Mingnai mengatakan Sabtu depan suaminya akan keluar kota dan mengajak Miguro untuk main ke rumahnya. Singkatnya, Miguro pun datang dan disambut Mingnai dengan kostum yang menggoda. Tanpa basa-basi, Miguro pun menghapnya. Terlihat Miguro sudah tidak sanggup lagi, ya kan tetapi Mingnai masih mau. Mingnai pun mencoba untuk kembali menghidupkan nafsu Miguro. Singkatnya, Sanue pulang dan disambut Mingnai. Sanue menyuruh Mingnai untuk tidur duluan karena masih ada kerjaan yang akan diselesaikannya. Setelah selesai, terlihat Sanue naik ke atas menuju kamar Mingnai dan melihat Mingnai yang sedang tidur. Malamnya, Mingnai kembali bertemu dengan Miguro. Dan Mignai mengatakan kalau tadi pagi dia berhubungan dengan suaminya. Dia mengatakan anu suaminya masih bisa berdiri. Mendengar itu, Miguro mengebrak meja. Agak lain si kawan ini, itu kan istrinya. Kok-kok pula yang marah? Malam itu, Miguro kembali mengajak Mingnai check-in. Terlihat di saat bercinta, Miguro mencoba untuk semaksimal mungkin membuat Mingnai terbang. Sepertinya dia nggak mau kalah dengan Sinue. Sin memperlihatkan kembali Miguro dan Mingnai yang sedang minum sembar meletakkan celana dalam Mingnai di atas meja. Tiba-tiba terlihat Miguro sedang mencari-cari Mingnai. Suasana nampak berbeda. Mingnai terlihat duduk di pangkuan si pelayan yang bertubuh kekar sambil dilihatin banyak orang. Mingnai terlihat bercinta dengan pelayan bertubuh kekar itu. Tiba-tiba, Miguro terbangun dari tidurnya. Oh, mimpi rupanya. Sin selanjutnya memperlihatkan Miguro bersama kekasihnya Simei di ruang rias pengantin. Yang mana Simei sedang mencoba gaun pengantin. Di saat Simei menanyakan tanggapan gaun itu ke Miguro, terlihat Miguro sibuk main HP. Kontan Simei merebut HP itu dan terjadilah keributan hingga pada akhirnya Simei mengatakan kepada pendeta kalau dia ingin putus. Singkatnya, Miguro kembali bertemu dengan Sanwei. Mereka pun berbincang. Miguro mengatakan kalau dia putus dengan tunangannya. Singkatnya, Sanwei mengatakan kalau Miguro lemah. Miguro pun menilahnya dan mengatakan kalau dia lebih hebat dibandingkan Sanwei. Hingga akhir pembicaraan Sanwei mengatakan kalau tidak dikendalikan Mignai. Miguro menelpon Mignai dan mengajaknya untuk bertemu. Namun, tampaknya sikap Mignai sedikit lain dari biasanya. Sampai Miguro mengatakan, tetaplah bersamaku dan telpon ditutup. Sanwei pun bertemu kembali dengan Simei dan menanyakan kemana cincin pertudangan itu. Simei menjawab kalau dia sudah putus. Sanwei pun mengajak Simei berbincang di sebuah restoran. Tampaknya Simei menceritakan masalahnya dengan Miguro. Di sisi lain terlihat Miguro minum dan nampak frustasi. Tiba-tiba telpon berbunyi, Miguro kira itu Simei ternyata itu Sanwei. Dan mengatakan kalau dia sedang sama Simei di hotel tempat pertama kali Miguro bertemu Mignai. Miguro pun bergegas ke sana. Sesampai di kamar hotel terlihat Simei tiduran tanpa busana. Dan Sanwei menelpon Miguro dan mengatakan untuk mengakhiri perjanjian. Simei terbangun dan mengatakan tidak ada yang terjadi dan tamat. Mungkin sampai disini alur cerita film Be My Master. Tunggu dan nantikan di alur cerita film selanjutnya. See you.